corporate strategy jadi dia sampai menerbitkan sebuah buku dengan judul The Concept of Corporate Strategy konsep dari strategi perusahaan buku ini rilis pada tahun 1971 tapi selain matrix SWOT 4 kwadrat ini ada juga beberapa matrix lain seperti misalnya ada matrix space yang serupa dengan SWOT 4K hanya saja sumbu pembentuknya berbeda, jadi kalau misalnya di matrix SWOT itu ada kelebihan sama kekurangan sementara kalau di matrix yang space ini, kekuatan keuangan dan kestabilan lingkungan bisnis, ini termasuk yang sumbu X, sementara kalau sumbu Y yang vertikal yaitu keunggulan bersaing dan kekuatan industri untuk lebih jelasnya, coba teman-teman buka lihat gambar 521 halaman 520 coba dibuka sama-sama itu dilihat ya di sebelah kanan kekuatan industri itu tinggi atau kekuatan keuangan terus untuk yang sebelah kiri keunggulan bersaing jika rendah yang kebawahnya itu stabilitas lingkungan rendah maka nilainya negatif sama seperti yang hampir sama sih dengan TWS atau SWOT coba kalau ini space jadi dia lebih menekankan pada sistem keuangannya kekuatan industri stabilitas lingkungan sama keunggulan bersaing ini lebih kepada tiga dari faktor eksternal satu dari internal karena keuangan keuangan itu kan perusahaan berarti internal sementara tiga ini termasuk ALB analisis lingkungan bisnis termasuk eksternal karena industri itu kan di luar perusahaan lingkungan juga di luar perusahaan keunggulan bersaing juga terus masuk kepada grand strategy matrix yaitu keunggulan bersaing sebagai sumbu X itu adalah representasi atau perwakilan dari kekuatan atau kelemahan perusahaan sementara pertumbuhan pasar sumbu Y itu merupakan representasi dari peluang atau ancaman bisnis contohnya ini kalau grand strategy matrix ini teman-teman bisa lihat pada gambar 522 halamat 522 juga teman-teman bisa langsung lihat ada sumbu X dan sumbu Y sumbu X itu kelemahan mengurangi kelemahan dan memaksimalkan kekuatan sementara sumbu X itu adalah keunggulan bersaing sekarang kita masuk kepada kuadran 1 kuadran 1 itu fokus kepada integrasi vertikal diversifikasi konglomerat integrasi vertikal itu berarti saling mengintegrasikan vertikal dari bawah sampai ke atas sementara kalau misalnya untuk yang di kuadran kedua itu dia harus fokus berarti penyehatan atau divestasi atau likuidasi divestasi itu berarti dia tidak boleh terlalu banyak melakukan investasi-investasi karena kan mau disehatkan harus disehatkan kondisi perusahaannya dari pendatari sampai bangkrut makanya dia tidak boleh banyak melakukan investasi terus juga pasarnya harus dikembangkan sementara kalau kuadran yang ketiga kuadran ketiga itu yaitu ada di sebelah kanan bawah lemahnya keunggulan bersaing dan rendahnya pertumbuhan pasar maka strategi yang paling tepat adalah diversifikasi terus juga likuidasi dan divestasi sementara kuadrannya keempat diversifikasi dan joint venture untuk jelasnya tadi ya saya bilang lihat gambar 522 nah selanjutnya ada yang mau bertanya gak sampai sini karena kan ini banyak gambar dan saya tidak melampirkan pada PPT saya ada yang mau bertanya sampai sini teman-teman saya persilahkan semoga masih pada semangat ya belajarnya oke terima kasih ini ada yang bertanya nih dari salah satu mahasiswa contoh perusahaan joint venture ada yang tahukah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oh iya oh iya kah garu davud ya kenapa gitu garu davud mbak nova selamat menik selamat menik Oh, oke ada lagi yang mau ngasih pendapat ngasih masukan enggak ada ya, oke berarti kalau joint venture itu adalah misalnya kayak organisasi patungan organisasi patungan dan tujuannya supaya bisa menciptakan satu produk atau jasa tapi tanpa melihat besar atau kecilnya modal dan itu bisa dari perusahaan apa aja contohnya mereka bekerja sama terus ciri-cirinya itu biasanya kalau misalnya di negara kita itu ada perusahaan domestik dengan perusahaan asing terus juga perusahaannya itu didirikannya oleh beberapa perusahaan lain secara bersama-sama gitu tapi dia juga ada sih beberapa kekurangannya ya kekurangannya tuh dari joint venture tuh suka ada misalnya kayak sekutu lokal dengan perusahaan terus juga apa ya harga transfer produk atau komponen akan menimbulkan konflik kepentingan jadi kayak misalnya kalau misalnya kerjasama antara perusahaan domestik dengan perusahaan internasional itu pasti dia akan akan ada perselisihan gitu dalam menerapkan harga harga produksi karena kan ada biaya transfer gitu ya kan jadi kayak misalnya karena berkaitan dengan nilai tukar misalnya ya kan terus juga joint venture memang di apa namanya diatur dalam undang-undang ya dalam undang-undang Indonesia contohnya yang disebutkan sama teman-teman ini ya ada Garuda Food sama Minuman terus juga ada Indofood dengan Nestle terus juga ada kayak PT Freeport sama PT Antam itu kan apa sih namanya kerjasama ya antara dua perusahaan BUMN gitu ya satu punya BUMN Antam satu punya lagi Mirlik emang perselawan terbatas ya memang punya saham masing-masing swasta gitu gitu ya